Persekeruan antara indah bermata sari dengan sang ibunda, Nursyah semakin memanas. Setelah mengaku cuek atas kehamilan indah bermata sari, kini Nursyah mengaku sudah tak merepotkan sang anak. Belak-belakang mertua Ari keriting ini mengaku sudah tak lagi meminta uang pada putrinya tersebut. Nursyah mengaku rela berpuasa demi menghemat kebutuhan sehari-hari. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi pada Jumat, 20 Mei 2022, Nursyah secara tak langsung tidak terima dengan sikap indah yang mengungkit Ari sering membiayai sang anak. Halo indah bermata sari yang mulia, yang terhormat, uang kamu dapat di film 300 juta, 200 juta, 100 juta. Itu siapa yang berjuang dari nol? Siapa yang berjuang coba? Yang berusaha siapa? Sampai kamu mengungkit-ngungkit semua yang di Ari keriting bayar ungkap Nursyah. Lebih lanjut, ibunda mengaku rela berpuasa untuk mengurangi biaya hidup. Kamu tahu, saya berjuang bagaimana? Saya lebih banyak puasa sunnah supaya kurang biaya di sini sambungnya. Dalam kesempatan tersebut, Nursyah mengaku sejak tahun 2019, ia tak lagi meminta uang kepada indah. Halo anakku yang cantik, Jelita. Dari 2019, saya tidak begini lagi sama Anda yang cantik, tutur Nursyah, sambil menengadahkan tangan. Nursyah pun berjuang, bertahan hidup dengan berbagai cara. Mulai saya menjahit, menjahit dari tanah abang beli kain, saya bikin 10 lembar, 20 lembar saya kirim ke Makassar. Begitu tinggal lagi di sini, 2 tahun ini COVID, saya jual bawang merah di pinggir jalan sambungnya. Ibunda indah pun merasa putrinya sudah lebih mengandalkan suaminya dibandingkan dirinya sebagai seorang ibu. Dari mana saya harus begini karena saya sudah tahu, laki-laki ini pasti dikasih salah. Saya sudah tahu apa yang terjadi dari 2019 sampai sekarang. Kalau khawatir ya kan ada orang di sana yang katanya baik, di sini selalu menyusahkan, di sini selalu bilang uang-uang-uang, sindir Nursyah. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Ari Keriteng mengaku bahwa ia memahami posisi ibunda indah. Itu orang tua, pasti dia ingin yang terbaik untuk anaknya lah, ya kan? Mungkin saya belum menjawab ekspektasi itu, tapi kan semuanya sedang diusahakan. Saya mengerti posisi orang tua seperti apa, ucap Ari. Ari mengaku selama ini ia memilih untuk diam lantaran menghormati sang mertua. Ia menilai bahwa banyaknya pemberitaan mengenai sang mertua dengan dirinya, dan indah membuat sang mertua merasa sedih. Selain itu, Ari dan indah merasa semakin sulit untuk mencari jalan keluar. Kalau selama ini saya diam karena itu orang tua. Justru ketika teman-teman makin mulik, orang tua makin sedih. Kami yang anak-anak makin susah cari jalan beber Ari. Ari pun mengatakan bahwa istrinya masih berjuang untuk menjalani ini semua. Kemarin kan indah sudah sampaikan juga, ya. Dia bilang masih mencoba jalani aja, tutur Ari. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya.